Intro Sebanyak 533 peraja pratama IPDN Jatinangor dikukuhkan Wakil Menteri Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor Jumlah peraja pratama angkatan 34 ini menurun drastis dari tahun penerimaan peraja sebelumnya yang berjumlah 1.600 peraja pratama Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengumumkan 533 peraja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri di lapangan apel IPDN Jatinangor, Sumedang Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi mengungkapkan bahwa penerimaan peraja IPDN angkatan 34 tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kuota Kuota peraja baru atau peraja pratama tahun 2023 hanya berjumlah 533 peraja Jumlah tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.600 peraja pratama yang diterima di IPDN Hal tersebut diungkapkan John akibat dari belum ada kesamaan persepsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB Namun John berharap meski jumlah tidak sebanyak penerimaan tahun 2022 pihaknya optimis bahwa yang terpilih untuk belajar di IPDN merupakan yang terbaik Dua kali saya setelah pandemi covid yang lalu itu di tahun 2022 kami hadir melalui perempuan dalam wali orang tua wali tidak hadir karena masih dalam pandemi covid hari ini bisa disaksikan memang kuota kita berkurang ya dari tahun 2022 itu berkurangnya 1.600 1.600 malah untuk di tahun 2023 itu 534 nah 534 terlalu drastis karena kita belum mendapatkan kesamaan persepsi ya antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB sehingga berkurang dengan harapan dengan kecanggian teknologi sekarang bahwa SM semakin berkurang supaya menggunakan teknologi bisa berada lebih baik Pengukuhan Praja Pratama dihadiri oleh orang tua Praja serta tamu undangan dari Pemprov Jawa Barat serta unsur Porko Fimde Jawa Barat pihak Rektor IPDN dan Kementerian memastikan tidak ada tindakan kekerasan selama pendidikan di IPDN dari Sumendang Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan dan Inayahnya pada hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!